Terima kasih Terima kasih Baik Bapak Ibu Saya sudah lama tidak dengar nama Loti Loti itu miempau ya Untung tidak jadi bread talk Baik saya akan undang Beliau Pak Dharma bisa maju ke depan Mari silakan Pak Baik sekali beri tepuk tangan Pak Dharma Parangkuan Shalom Sekali lagi shalom Saya ucapkan terima kasih Kepada gembara Bapak Lito Saya harus ucapkan dengan pelan-pelan Supaya jangan kekelisu Nanti saya hanya bilang Menghenti lagi namanya Saya percaya bahwa kita semua diberkati Dengan khidmat yang telah disantai oleh hambanya Yang ternyata adalah mentor saya juga Bapak Pastor Alam Siahat Saya agak kaget Tadi saya pikir orang tua Karena rambutnya Dulu yang saya kenal itu Kayak salam Tapi tadi Beda betul Kemulian Tuhan semakin terpancar Dari wajah Penting Mengelihara wajah Kenapa? Dari wajah ini Kita harus memancarkan kemulian Tuhan Dengan muka yang tidak berselubung Jadi mohon Jangan lagi pakai selubung-selubung Entah selubung topeng kehidupan Maupun selubung Yang diberikan oleh manusia-manusia Yang tidak takut Tuhan Sebentar lagi Kita akan Memberingati Hari Raya Pasca Perayaan Dimana kita memberingati Saat kita diselamatkan Dan dibebaskan Dari pergudangan dosa Tetapi ingat Satu Yoharis 5 ayat 11 Mengatakan Kita tahu Kita berasal dari Allah Kita berasal dari Bapak Yahweh Tetapi Dunia Berada Di bawah Kuasa Si jahat Tanpa kita sadari Apa yang disampaikan oleh Hambanya tadi Adalah gereja Supranatural Tetapi si jahat Memainkan kekuatan Supranatural Juga Untuk Menggoncangkan Iman-iman kita Berwaspadalah Dan berjaga Lukas 21 Yang mengatakan Berjaga Adalah Senantiasa Sambil Berdoa Supaya Kita beroleh Kebuatan Untuk Lukut Dari semua Yang akan terjadi Agar kita Tahan Berdiri Di depan Anak manusia Saya Berdiri Untuk Meng-encourage Kita semua Jangan Nelengah Keselamatan Kita sudah Peroleh Dengan cuma-cuma Seperti Jerman Dan harus Kita berikan Juga Dengan cuma-cuma Tetapi Pertanyaannya Bisakah Kita Menjaga Keselamatan Itu Sampai Garis Akhir Karena Di waktu-waktu Kedepan Dan sudah Kita Rasakan Tiga tahun Yang baru Permahingan Tipu muslihat Igris Sedang Dimainkan Di seluruh dunia Wajib All nations World The six Bahkan Semua orang Kena prank Dari sistem Resim dunia Sadar Atau tidak sadar Saya berdiri Di depannya Di tengah Kekabat saya Saya menyatakan Dan memproklamirkan Mari kita Siap Untuk mati Sakit Untuk Kemulian Jangan Alerhi Dengan Politik Karena Politik Itu Mempengaruhi Kehidupan Iban Seringkali Gereja Mengatakan Jangan Sakaikan Rohan Dengan Politik Kelihung Karena Gereja Ada Karena Produk Politik Karena Gereja Ini Ada Organisasi Keraman Yang Ada 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 Di Saktan Kalian The ruling Sistema Sehingga Sehingga Masa Lalu Tidak Banyak Gereja Dunggereja Tidak 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 Masih 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 Memberikan Kesempatan Untuk Mempersiapkan Diri Sebaik Baik Pertanyaannya Siapkah kita Untuk Menjaga Keselamatan Yang kita Terima Dengan Cuma Cuma Tadi Dengan Takut Tidak 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 Kerjakan Keselamatan Dengan Takut Tidak Tidak Takut Apa Takut Kehilangan Keselamatan Itu Kita Sudah Dapat Tiket Bukan Bidu Barat Kita Sudah Dapat Tiket Tapi Tiket Ini Bisa Keterisut Harus Kita Bawa Dan Jangan Baik-baik Sampai Kepada Darif Amin Lalu Seperti itu Mari kita Sama-sama Saya Mendorong Pak Harap Saya Mendorong Mari kita Lakukan Gerakan Untuk Menyelamatkan Jiwa-jiwa Mulai Bangsa Di bangsa Ini Mulai Dari Jakarta Karena Jiwa Satu jiwa Itu berharga Di mana Tuhan Tuhan Tidak Mau Satupun Di antara Kita Yang Binas No Left Bihan Lihat Lihat Ada film Leading The World Behind Itu adalah Kode Dari Si Jahat Lihat Kemarin Ketika Tablas Semua Mengatakan No Left Behind Iblis Malu Dinas Tukun Ada Selamat Dia Memainkan Lewat Sistem Itulah Yang Selalu Dilihkan Terstruktur Sistematis Dan Terstruktur Dia Organisasinya Dia Akan Menggunakan Aparat Aparat Untuk Memperkenalki Bapak Kita Disini Ada Ada Saya Namanya Gideon Ada Pak Gideon Silahkan Berdiri Itu Ada Saya Saya Dan Nanti Kita Akan Berhadapan Dengan Mereka Yang Kehilangan Kenyamanan Hanya Dengan Atau Hanya Dengan Jari Iblis Dia Memasukkan Racun Dalam Jari Menggunakan Jari Untuk Merusak Baca Wahyu 18 Dan Akan Menggagalkan Perkawinan Atom Artinya Keselamatan Hilang Dan Kita Sesatkan Oleh Apa Oleh Sistem Dengan Menggunakan Ilmu Pengetahuan Umum Sehingga Ketika Kita Menyampaikan Hal-hal Yang Berbeda Dengan Pengetahuan Umum Atau Pengetahuan Yang Seragam Orang Al-Mak 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 Kamu Tidak Al-Mak Hal Yang Seragam Itu Bacara Iblis Menyeragam Makan Saya Adalah System Control Intelligent Engineering Paham Editation Adalah Engineering Doctrine Use At All Dan Banyak Yang Kita Tidak Memahami Saya Makan Gereja Supranakular Adalah You Are The Church You Are The Church Tidak 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 Terbatas Suha Berjalan Selalu Bersama Tidak Setiap Kajian Namas Kita Adalah Puasanya Makanya Jangan Pertutup Bukan Hidung Kita Dengan Apa Tidak Saya Mengencarim Ini Saya Memangkap Kita Semua Saya Tidak Suka Berbicara Firman Tuhan Hanya Sekedar Teori Tapi Praktikan Kita Tidak Keren Mati Tidak Takut Dengan Debu Dan Tanah Kejadian Dua Ati Tidak Kita Disyutakan Dari Debu Dan Tanah Jangan Jadi Debu Dan Tanah Tidak Kita Tidak Kita Lalu Praktik Bukan Teori Selama Ini Saya Melihat Semuanya Teori Tapi Ketika Masa Krisis Jatang Atau kita ditakut-takut dihilang semua itu Kalau ada lagi kejadian seperti permainan COVID kemarin Praktekkan, demonstrasikan Lakukan kekayaan setiap hari Jangan Kekayaan hilang Justru kesempatan kita Untuk memperhatikan masyarakat Tuhan Pada saat orang terakhir Jangan paling saat Tuhan tidak sama-sama menuju ketakutan Salah Mempermalukan Tuhan Kita harus Mencerminkan Maka ada muka penting Sermen itu selalu tukar Kita terlihat di media sosial Banyak diantara kita Banyak diantara anak-anak muda sekarang Tidak menunjukkan mukanya Tapi yang difoto adalah dadanya Dan belakangnya Luar biasa Iblis merubah gambar Kita disiplahkan serupa dengan gambarnya Jadi kita harus menjadi media Medianya Bapak Yahweh Terakhir Hati-hati melihat televisi Karena di televisi itu adalah Bagaimana si jahat Menyampaikan Visi-visi mereka Makanya televisi adalah Tero Television Mereka menyampaikan Mereka banyak Orang-orang berubah Periakun Karena Mereka media Media Is the right Paya Tuhan memberkati Sambil berjumpa Di hari kesempatan Kita menangkap Indonesia Mulai dari Gereja Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda